Ya pemirsa Ahmad Taufik Helmi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi bersama Ari Juni Arman, anggota Bawaslu Provinsi Jambi, menjadinya rasumber pada dialog program Orasi Jek TV yang dipandu oleh host Desi Arianto pada Sabtu sore di Depati Cafe pada 1 Juni 2024. Taufik Helmi dalam dialog tersebut menyampaikan bahwa KI memiliki aturan khusus terkait keterbukaan informasi secara berkala serta merata. Dan setiap saat secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan, dalam peraturan tersebut dijelaskan sengketa informasi pemilu dan pemilihan. Adanya perbedaan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan dengan penyelesaian sengketa informasi pemilu dengan penyelesaian sengketa informasi yang bersifat umum yakni waktu. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas undangannya cukup mendadak ini. Tapi kami karena junior tetap kembali ke pasaran satu biasanya. Jadi bisa nggak bisa harus bisa. Terkait dengan komisi informasi, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa komisi informasi memang akhir-akhir ini kita lakukan sepertinya gerakan pemasif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Sementara itu, Ari Juniarman menyampaikan secara umum jika Bawaslu Provinsi Jambi telah menjalankan Amanah Undang-Undang No. 14 tahun 2019 tentang keterbukaan informasi publik dan Bawaslu Jambi. Dalam hal ini membuktikan dengan memperoleh peredikan informatif dari KI pada kegiatan monitoring dan evaluasi atau Monev KI sebagai bentuk komitmen Bawaslu. Namun pada saat pemilu kemarin masih ditemukan kendala antara Bawaslu dan KPU sehingga masih ada beberapa item pengawasan yang sulit dilakukan. Terima kasih telah menonton!